Intro Nanang Sahroni warga Kabupaten Majalengka Jawa Barat yang menjadi salah satu dari sebelas korban tabrakan truk maut di bumi ayu berbes Jawa Tengah akhirnya dimakamkan oleh pihak keluarga. Kepergian Nanang ke tempat peristirahatan yang terakhir diiringi oleh tangisan para keluarga dan warga yang sedih saat mengantarkan jenazah ke liang lahat. Beginilah kondisi almarhum Nanang Sahroni saat dikebumikan. Nanang Sahroni atau yang biasa di Sapa Roni pergi untuk selamanya dan meninggalkan dua anak serta istri dan adik. Korban sendiri yang kesehariannya berprofesi sebagai tukang bakso tahu keliling tewas setelah ditabrak oleh sebuah truk bermuatan gula dalam kecelakaan yang terjadi di bumi ayu berbes Jawa Tengah. Ini malam-malam sekitar jam tiga, saya tuh ada telepon dari mantan istri dari Bandung. Begitu saya pulang dari Cianjur, ada telepon katanya itu kakak kejadian tabrakan di bumi ayu gitu kan. Langsung saya buka Youtube karena perasaran karena tabrakan maut gitu. Langsung saya buka Youtube, ternyata iya buka Youtube disitu tertera ada beberapa orang, ada nama juga Nanang Sahroni, 48 tahun disitu ada yang meninggalnya gitu. Langsung saya meluncur ke desa saya, majlis hari gini. Gini kalau kronologinya gini, menurut yang saksi di saat dalam itu, pas dia keluar dari rumah kan nyampe Jandraya. Kemudian ke Jandraya ada yang beli, dia lagi bikin sawmai gitu, ada yang beli. Pas yang belinya juga perawat rumah sakit, ikut meninggal juga. Nah begitu ada temennya yang serempet juga, cuman yang temennya selamat dia loncat. Kalau kakak saya itu lagi bikin sawmai, jadi lihat kiri kanan gitu. Pas langsung kesambar, ya ini kejadiannya. Dari Majalengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV, Salam Tribrata. Sampai jumpa.